Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding photography dan tutorial photography Dalam video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang temen yang menanyakan baterai kamera yang saya gunakan Apakah Ori atau KW atau malah menggunakan merek yang lain? Seperti apa itu jawabannya? Yuk simak video berikut sampai selesai Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga di subscribe Karena di channel ini, kita akan bikin video-video yang bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe, sematur nuon Semangat pagi teman-teman, semoga kita semua sehat, tetap semangat dalam beraktifitas, serta selalu dalam lindungannya, amin Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar Maupun di media sosial yang lainnya, ataupun di whatsapp Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Oke, pertanyaan berikut ini berasal dari owner dari Youtube, yaitu MTP Bekas Dan juga yang sudah men-support kaos ini, yaitu Yang support kaos ini Kalau teman-teman berminat, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Jadi, pertanyaannya yaitu Mas, kamera sampean pakai baterai Ori atau KW untuk yang cadangannya? Kalau pakai merek yang lain, merek apa yang mantap? Oke, terima kasih untuk Mas Alip yang sudah bertanya Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, baterai cadangan itu sangat diperlukan bagi kita sebagai seorang yang bergerak dalam bidang wedding photography Ataupun bagi teman-teman yang hobi Karena tidak selamanya baterai original dari kamera Ataupun baterai bawaan dari kamera ini bisa selalu memberikan performa yang bagus Atau mungkin terkadang kita lupa melakukan charge terhadap baterai Sehingga ketika di lokasi memotretan Ataupun di tempat hunting itu Ternyata baterai tersebut mendekati Jadi, ketika kita tidak mempunyai baterai cadangan Itu akan membuat kita kehilangan moment Ataupun kita malah tidak bisa memotret apapun Dikarenakan baterai yang kita bawa itu hanya satu Dan itu pun sudah habis baterainya Jadi, kita akan kehilangan banyak moment Ataupun kehilangan sesuatu yang berharga Ketika itu memang harus kita abadikan Jadi, baterai cadangan itu sangat wajib untuk kita miliki Baik itu teman-teman bisa menggunakan yang Ori juga Atau KW Ataupun malah menggunakan merek yang lain Sebisa mungkin kita punya satu baterai cadangan Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan Untuk saat ini, baterai yang saya miliki Yaitu 4 buah baterai Dimana satu adalah baterai originalnya Kemudian ada 3 ini baterai yang menggunakan merek yang lain Karena ada beberapa pertimbangan Akhirnya kenapa saya lebih memilih Menggunakan baterai dengan merek yang lain Untuk baterai yang pertama kali yang saya miliki Yaitu merek FB Dimana baterai ini dulu saya beli Itu waktu masih memakai kamera Canon EOS 7D Ya di kisaran Kalau kamera 7D itu saya jual itu di tahun 2015an Ya sudah 6 ataupun 7 tahun lah yang saya gunakan Dan performa dari baterai ini Masih bisa untuk ngambil ya katakanlah 200 ataupun 300 foto Itu pun pakai viewfinder Kalau pakai live view ya mungkin bisa separohnya Karena live view sangat boros sekali Untuk spesifikasi dari baterai FB ini Baik mulai voltase maupun ampernya itu Hampir mendekati dari baterai aslinya Ataupun baterai bawaan dari kamera Namun performa dari baterai ini ya sangat jauh sekali Jika dibandingkan dengan baterai original Ya Alhamdulillah baterai ini masih bisa bertahan sampai saat ini Namun ada beberapa temen juga menggunakan baterai yang merek sama FB itu Katanya baterainya sudah drop dan sudah tidak bisa digunakan Ya Alhamdulillah baterai saya yang merek FB ini Sampai sekarang mulai dari tau ya Anggep aja lah 6-7 tahun ini masih bisa saya gunakan Ya meskipun baterai ini Jangan jarang saya gunakan Jadi baterai yang saya gunakan lebih sering itu yaitu baterai orinya Ketika baterai orinya sudah kehabisan baru saya menggunakan baterai cadangan Dua baterai selanjutnya yaitu merek Smartray Smartray ini ya sebetulnya tidak saya rencanakan untuk membeli Smartray ini Awalnya itu saya tanya ke tokonya itu mencari baterai wasabi Namun kebetulan di tokonya itu Ya sebenarnya ini saya belinya secara online sih Jadi ketika saya tanya baterai wasabi ternyata kosong Dan disarankan untuk menggunakan baterai Smartray Yang konon katanya itu performanya hampir sama seperti baterai wasabi Dengan selisih harga yang lebih murah jika dibandingkan wasabi Ya karena waktu itu saya butuh Maka baterai Smartray ini akhirnya saya coba dan saya beli Seharga 500 sekian lah Kalau ditambah ongkirnya jadi 560an kalau tidak salah Untuk spesifikasinya sebetulnya ini sangat jauh dari baterai originalnya Karena ampernya ini hampir 2 kali lipat dari amper baterai originalnya Kalau baterai originalnya itu voltasenya yaitu 7,2 volt kemudian 1800 mAh Namun kalau yang Smartray ini 7,2 sama kemudian 2600 mAh Nah ini yang membuat baterai ini performanya bisa hampir menyerupai dari baterai originalnya Ya karena kan mAhnya lebih besar 2 kali lipat Sehingga ya tetep aja lah Baterai Ori itu memang ya sekali lagi sih ada harga ada kualitas Baterai Ori memang performanya sangat istimewa Tapi ya gitu harganya sangat tidak ramah di kantong Oke itu tadi keempat baterai yang saya miliki Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut Saya tidak menggunakan baterai Ori Ataupun saya tidak membeli baterai Ori untuk baterai cadangan saya Akan tetapi saya gunakan baterai dengan merek yang lain Yang sekiranya itu Alhamdulillah setelah pemakaian dari mulai Kalau yang FB itu dari tahun 2014an lah katakan lah Itu sampai sekarang itu masih bisa digunakan untuk sekitar 200 Ya 200 sampai 300 jepretan lah ketika menggunakan VFinder Namun ketika menggunakan Live View Sangat kurang sekali dari situ mungkin di antara seratusan lah Baru baterainya habis dan tiba-tiba mati Itu jeleknya ketika menggunakan baterai-baterai yang tidak Ori sih Indikator baterainya itu tidak akurat Jadi ya tiba-tiba mati gitu ketika kita melakukan pemotretan Ya itulah resiko ketika kita menggunakan baterai yang tidak Ori Dan harganya juga baterai yang sangat murah Jadi ya seperti itu Untuk baterai selanjutnya yaitu saya menggunakan baterai sematerai Dimana MAH-nya lebih besar dan performanya itu bisa menghasilkan ya lumayan mendekati lah Untuk berapa jumlahnya juga Saya tidak pernah menghitung sih Untuk lebih mudahnya sih saya bilangnya mendekati dari baterai Ori-nya Ya itu sudah cukup dan Alhamdulillah Saya membeli di tahun 2019 sampai sekarang itu 2021 Itu Alhamdulillah masih bisa digunakan dan Saya lebih sering menggunakan baterai dari sematerai Jika dibandingkan dengan baterai originalnya Jadi selama ini ketika saya menggunakan baterai sematerai itu Saya gunakan itu sebagai baterai utamanya Ketika satu baterai sematerai habis Saya baru menggunakan baterai originalnya Karena nantinya ketika di cas kita bisa melakukan pengecasan di beda cas Karena gini jeleknya sematerai ini Yaitu ketika kita gunakan cas Ori dari kamera Ataupun bawaan dari kamera Itu indikatornya sangat tidak akurat banget Dan dulu pernah sempat mengalami error Jadi semenjak saat itu saya tidak berani untuk melakukan cas dari baterai sematerai ini Ke cas bawaan dari kamera Oh iya lupa Ini bukan endorsenya Jadi ini adalah murni pengalaman saya Ya kebetulan ada yang nanya Jadi saya jawab berdasarkan pengalaman saya Kali lagi ini bukan endorse ya Jadi jawabannya yaitu Saya menggunakan baterai dengan merek yang tidak sama dengan baterai kamera Katakanlah seperti itu Alhamdulillah performanya juga baik Untuk tugas maupun pre-wet Foto wedding itu pun juga masih mampu Untuk foto pre-wet Ya kemungkinan di 2 atau 3 baterai Tergantung dari seberapa lama Dan untuk pre-wet ini saya lebih sering menggunakan live view Jadi biasanya 2 baterai itu sudah cukup lah Ataupun 2 baterai setengah lah itu baru habis Namun ketika wedding itu bisa Ya 3 baterai lah baru habis 3 lebih lah baru habis Itu untuk wedding Tapi kalau untuk foto-foto pre-wet Ya masih bisa kurang lah Sementara itu dulu Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Atau teman-teman mau menyarankan video apa yang nantinya akan saya bikin Silahkan tulis di kolom komentar Jadi ketika teman-teman mau memilih Ataupun mau membeli baterai dari kamera Silahkan di pertimbangan kembali Apakah worth it atau tidak Ketika membeli baterai ori Karena baterai orinya itu harganya di kisaran 800 Ya paling tidak 1 juta masih sosok lah Atau jatuh juta masih dapat kembalian lah Namun ketika kita beli baterai KW Ataupun baterai yang merek yang lain Itu harganya sangat terpauh jauh sekali Untuk baterai KW itu di kisaran 200 ribuan lah Namun ketika menggunakan baterai Katakanlah baterai yang memiliki MAH atau ampere yang sangat tinggi Ataupun sangat besar Itu biasanya di kisaran 500-600an Jadi 500-600an itu kita bisa dapat 2 baterai Kemudian dapat cas juga Itu segitu Jadi kalau saya lebih memilihnya kayak gini Saya dalam membeli sesuatu itu selalu berpikir rasionalis Jadi ketika duit yang saya keluarkan Katakanlah ini 500 dapat 2 baterai dan 1 cas Ya saya lebih mempertimbangkan itu Jika dibandingkan dengan Saya harus membeli 1 baterai dengan harga yang fantastis Ya saya lebih realistis saja Saya lebih memilih menggunakan Ataupun saya lebih memilih Ketika bisa mendapatkan baterai yang agak murah Tapi performanya yang juga lumayan Ya meskipun ada teman-teman yang mempertanyakan Apa tidak takut nanti kameranya kenapa-kenapa Karena spek dari baterainya itu Tidak sesuai dengan spek dari baterai bawaan kamera Ya kalau saya sih gak mau ambil pusing Kalau memang rusak ya itu memang waktunya Dan itu waktunya saya berbagi rejeki Dengan tukang servisnya Sesimpel itu saya mikirnya gak terlalu aneh-aneh Kalau memang rusak ya ya sudah Waktunya berbagi rejeki Seperti itu Jadi kalau teman-teman masih ragu Ataupun masih bingung untuk membeli Ya lebih aman sih teman-teman membeli baterai orinya Sampai ketemu di video saya berikutnya Semoga bermanfaat Terus berkarya dengan kerendahan hati Sehat selalu Sukses selalu Dan wassalam Terima kasih telah menonton!